Al-Ba'asu dulu, jadi setelah hari kiamat baru kemudian Al-Ba'asu, Al-Ba'asu itu kebangkitan setelah kebangkitan dari kalau dari dari kuburan begitu ya kan Ahlu Sunnah wal Jamaah memasukkan kuburan itu sebagai bagian dari akhirat jadi kematian seseorang itu kiamat sugroh, maka iman-iman terhadap siksa kubur dan ni'mat kubur itu bagian daripada keimanan kepada hari kiamat setelah ditiup sangka kalah yang kedua kebangkitan setelah kebangkitan ada Al-Hashar Al-Hashar itu perkumpulan Padang Mahsyar setelah ada Al-Hashar, ada Al-Hisab Al-Hisab itu di-inventarisir ni amal baik, ni amal buruk ni amal baik, amal buruk dan seterusnya setelah inventarisir ada Al-Hisab ada Al-Mizan Al-Mizan itu ditimbang setelah ditimbang baru kemudian ada As-Sirod, jembatan jembatan itu yang katanya jembatan itu Al-Zuhri Jahannam jembatan As-Sirod itu ada di atas neraka orang yang beriman bisa melewatinya dengan baik tapi orang yang syaki orang yang punya syaki itu apa namanya syaki itu apa kebengalan begitu ya jatuh dulu diantara ke Jahannam gitu tapi nanti dikeluarkan kalau orang punya iman ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah orang yang punya iman itu masuk surga orang yang punya iman itu pasti masuk surga cuman apakah didahului Jahannam dulu atau langsung maksud nah itu tergantung tergantung bagaimana apakah Allah memberikan maafnya atau Allah mengambil ganjarannya nah bagaimana keadaan mu'min yang taat setelah isab itu hukmul mu'mini ketetapannya orang mu'min al-da'i yang taat ba'dal hisab